Supriyani, seorang guru honorer yang mengajar di SDN 4 Baito, Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dijebloskan ke penjara oleh polisi gara-gara menghukum salah satu siswanya, Supriyani ditangkap lantaran menghukum siswa berinisial D yang disebut-sebut sebagai anak polisi yang bertugas di Polsek Baito bernama Aib Dawibowo Hashim. Nama Aib Dawibowo Hashim atau WH, yang merupakan orang tua siswa inisial D, kini pun menjadi sorotan, dia adalah kanit Intel Polsek Baito, Polres Konawe Selatan. Aib Dawibowo melaporkan Supriyani alias SU, guru SD honorer di Konawe Selatan Sulawesi Tenggara kepolisi. Bersama N istrinya, Aib Dawibowo tak senang Supriyani menganiaya anak mereka, M, padahal Supriyani mengaku tak pernah memukul siswa kelas 1 SD tersebut. M, padahal Supriyani mengaku tak pernah memukul siswa kelas 1 SD tersebut. Kini, Supriyani telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat mendekam di lapas perempuan kelas 3 kendari sejak 16 Oktober 2024. Lalu, pengadilan negeri Ando'olo mengabulkan permohonan penangguhan Supriyani. Selasa, 22 Oktober 2024, sebagai penjamin adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplan Yuda dan Katiran, suami Supriyani, guru SDN 4 Baito tersebut dapat bertemu anaknya yang masih balita dan memberikan asih. Sebenarnya, sempat terjadi mediasi antara Supriyani dan Aib Dawibowo sebelum guru honorer itu masuk penjara. Namun, muncul permintaan uang damai 50 juta rupiah dari Aib Dawibowo yang membuat Supriyani keberatan. Aib Dawibowo membantah tuduhan itu, uang damai yang diminta Aib Dawibowo itu, dibenarkan kuasa hukum Supriyani dari Lembaga Bantuan Hukum Hami Konsel, Sudirman. Hal tersebut disampaikannya dikonfirmasi terkait dugaan permintaan yang tertulis dalam selebaran beredar luas secara berantai dan viral di medsos. Dalam seruan itu dituliskan Supriyani, sosok guru SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, ditahan karena menegur siswanya, disebutkan pula, sang guru hanya menegur dan tidak memukul seperti laporan orang tua murid. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halimomo mengatakan bahwa pihaknya telah memintai keterangan ke Supriyani. Dalam pengakuannya, Supriyani diminta agar menjalankan dua permintaan dari orang tua murid agar laporan polisi dicabut. Permintaan pertama, Supriyani dipaksa membayar 50 juta rupiah, kemudian kedua Supriyani diminta mengundurkan diri sebagai guru. Sementara itu, Aibda WH buka suara sekaligus membantah dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam proses mediasi kasus guru SD Aniaya Murid di Kecamatan Baito yang juga anaknya. Kalau terkait permintaan uang yang besarannya seperti itu Pak tidak. Kali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta. Katanya, ia menjelaskan dalam upaya mediasi yang dilakukan. Sebelumnya, Kapolres Konawe Selatan, AKBPV Brisem, menyebut kasus guru SD Aniaya Murid yang merupakan anak polisi tersebut sudah berkali-kali dilakukan. Tetapi SU tidak mengakui telah menganiaya korban yang merupakan murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito. Kabupaten Konsel, Sulawesi Tenggara tersebut.